Dalam hitungan hari kita akan menyambut Tahun Baru 2023. Pemerintah daerah di sejumlah wilayah di Jawa Tengah turut menyiapkan sejumlah hiburan atau acara untuk warga menyambut pergantian tahun. Menjulang akhir tahun 2022, pemerintah kota Semarang mengadakan Solawat Tahun Baru bersama. Solawat Tahun Baru ini menghadirkan Habib Zainal Abidin bin Segaf Asegaf dari Pekalongan dan Habib Umar Al-Mutohar dari Semarang. Acara ini digelar pada Jumat 30 Desember 2022 pukul 19.30 di halaman Balai Kota Semarang. Sementara itu, pemerintah kota Solo mengadakan acara Car Free Night yang berlangsung pada 31 Desember 2022 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat hingga 1 Januari 2023 pukul 1 waktu Indonesia Barat. Car Free Night akan dilaksanakan mulai dari Simpang Purwosari, Geladak, Jenderal Sudirman Sisi Barat, hingga Balai Kota. Selain itu, masyarakat juga bisa menjelajahi berbagai produk UMKM dan kuliner di Ngarso Puro Night Market yang akan kembali digelar di sepanjang jalan Diponegoro atau Koridor Ngarso Puro. Malam Tahun Baru 2023 di pusat Kota Tegal bakal digelar ramai dan beriah. Terdapat dua acara berbeda diselenggarakan yakni di kawasan Alun-Alun dan Jalan Pancasila, Kota Tegal. Jarak antara lokasi hanya sekirah 500 meter. Satu di antara acara tersebut adalah pengajian yang menghadirkan Habib Muhammad Sharif Al-Habshi. Acara itu diadakan di Masjid Agung Kota Tegal. Kemudian ada konser dangdut yang diselenggarakan oleh Pemko Tegal di Jalan Pancasila. Artis yang didatangkan adalah Deni Caknan, Giyobi, Jihan Audi, Tasya Rosmala, Nisa Pantura, dan Uji Suchita. Sedangkan, beredar poster pentas akhir tahun yang disebut diadakan di Kabupaten Kelaten di Dunia Maya. Poster itu membuat netizen heboh lantaran terdapat sejumlah foto musisi barat seperti Avril Lavigne, Green Day, hingga Avenged Sevenfold. Namun ternyata poster tersebut bukan poster asli acara yang dimaksud. Poster asli pentas akhir tahun 2022 yang diadakan di Kabupaten Kelaten dibagikan di akun Instagram at kominfo.kelaten. Bersama poster tersebut disebutkan dalam caption, Rampkap Kelaten mengadakan pentas akhir tahun di Alun-Alun Kelaten. Terdapat sejumlah artis yang akan memeriahkan acara tersebut diantaranya Abah Lala, Budi Cilok, dan Evan Los. Sementara itu, Pemkap Purworejo menggelar acara di Alun-Alun Purworejo pada Sabtu 31 Desember 2022. Acara gratis bertema Purworejo Gumubiar Tahun Anyar 2023 rencananya dipusatkan di Alun-Alun Purworejo dengan menggelar konser dan acara lain. Salah satu pengisi acara yakni Mdarpoi yang akan membuat penonton ambiar bareng. Selain itu, ada jaran kepang dan ketoprak on the street. Ada juga pentas musik, pantomim, dan peragaan busana. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!